Intro Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Kembali kita bertemu malam ini Kita akan melanjutkan sesi-sesi online Bible Study Bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru ikut Saya sarankan untuk mengulang melalui kitab kejadian dari awal Supaya pengetahuannya lengkap Sebab belajar Alkitab itu harus lengkap Nah ini kita sedang mengeksplorasi Alkitab Kitab demi kitab, urut Tapi tidak hanya itu Setiap kita bertemu dengan satu topik Kita akan bahas secara Alkitab Artinya sampai ke perjanjian baru sampai akhir Bagaimana kesimpulannya tentang suatu topik itu Jadi sambil kita menelusuri Alkitab Sambil kita menuntaskan setiap topik Malam ini kita lanjutkan Sesi ke-4 ya Oh sesi ketiga Sorry Judulnya adalah Daud melawan Goliat Masih dalam kitab Satu Samuel Kita tundukkan kepala lebih dahulu Mari kita berdoa Bapak di surga Kembali kami mau belajar Tuhan malam ini Kiranya Tuhan jamah pikiran dan perasaan kami Agar kami menjadi cerdas mengerti firman Tuhan Mengerti kehendak Tuhan Sehingga apapun yang kami baca Akan dapat kami tarik hikmatnya Di zaman sekarang ini Di dalam hidup kami masing-masing Berkati gerejamu di tempat ini Berkati channel Youtube Milikmu ini Tuhan Juga berkati mulut hambamu Untuk menyampaikan kebenaran Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Ya Malam ini adalah sesi ketiga Kitab Satu Samuel Dengan tema Daud melawan Goliath Seringkali kita ingat Kisah ini Ketika kita dulu Masuk ke sekolah minggu Tapi coba kita baca sekali lagi Pasti ada hikmat-hikmat baru Yang kita dapatkan Ya Kita lanjutkan dulu Ya Bapak Ibu sekalian Kita di sesi yang lalu Sudah belajar tentang Raja Saul Raja Saul ini Dipilih Tuhan Karena apa? Karena Israel meminta Seorang Raja Israel kepingin menjadi Seperti bangsa lain Yang mempunyai Raja Meskipun Sudah diperingatkan Seorang Raja akan Memungut pajak Anakmu Laki-laki perempuan Akan dipekerjakan oleh dia Hasil panenmu Akan diambil Sepersepuluh Dari yang terbaik Tapi Israel tetap Ngotot mau punya Raja Ini adalah Kisah berikutnya Lanjutannya Saul pada mulanya Adalah seorang yang rendah hati Dan taat Masih ingat di sesi yang lalu Saul berkata begini Aku kan dari suku terkecil Benyamin Masa aku diperlakukan istimewa Diajak makan dengan Samuel yang begitu hebat Dipilih menjadi Raja Tetapi kemudian Saul rupanya Mulai berubah Ia mulai tidak taat Mulai sombong Nah ini penyakit Banyak orang ini Dahulu miskin Atau bukan siapa-siapa Ia masih baik Tapi ketika Sudah naik Keadaan ekonominya Sudah berkuasa Maka mulai Penyakitnya muncul Sombong Merasa diri berharga Dan sebagainya Itulah yang dialami Saul Ia mulai merasa Jadi Raja hebat Akhirnya ia melakukan Tiga kesalahan besar Oke kita lanjutkan dulu Kesalahan yang pertama 1 Samuel 13 Ayat 1-23 Disitu Filistin sedang mengepung Israel Dan Israel dalam keadaan genting Sehingga ketika Israel diserang Terserak rakyatnya Mereka terjepit Lari ke gunung-gunung Ke gua-gua Sedangkan Samuel Tidak datang-datang Saul dipesan oleh Samuel bahwa Ia harus menunggu Tujuh hari Saul sudah menunggu Tujuh hari Tapi Samuel juga Tidak datang-datang Akhirnya Saul mengabaikan Perintah Samuel Untuk menunggu Saul berinisiatif sendiri Mempersembahkan Korban bakaran Yang seharusnya itu adalah Tugasnya Samuel Dalam hal ini Seharusnya Samuel Saul percaya saja Bahwa Samuel Pasti datang Ayat 5-9 Satu Samuel Pasal 13 Coba ya Satu Samuel Pasal 13 Ayat 5-9 Ayat 10-nya begini Baru saja ia habis Mempersembahkan korban bakaran Maka tampaklah Samuel datang Saul pergi menyongsongnya Untuk memberi salam Kepadanya Tapi Samuel Berkata begini Apa yang telah Kau perbuat Jawab Saul Karena aku melihat Rakyat itu Berserek-serek Meninggalkan aku Dan kau tidak datang Pada waktu yang telah Ditentukan Padahal orang Filistin telah Berkumpul di Mikmas Saul Buat alasan Jadi Saul berpikir Sebentar lagi Orang Filistin Pasti menyerang Aku di Gilgal Maka aku Memberanikan diri Untuk melakukan Korban Mempersembahkan Korban bakaran Tapi kata Samuel Tapi Saul pakai Pikirannya sendiri Ini perbuatan Bodoh sebenarnya Kalau Tuhan Sudah memerintahkan Ikuti saja Jangan pakai Pikiran sendiri Lalu Samuel berkata Tetapi sekarang Kerajaanmu Tidak akan tetap Tidak jadi Untuk selama-lamanya Tuhan telah memilih Seorang yang berkenan Di hatinya Dan Tuhan telah Menunjuk dia Menjadi raja Atas umatnya Karena kau Tidak mengikuti Apa yang diperintahkan Tuhan Kepadamu Kesalahan Saul Yang pertama Ia inisiatif sendiri Padahal tidak boleh Perintah Tuhan Harus menunggu Oke kita lanjutkan Nah Kesalahan Saul Yang kedua Di tengah-tengah Peperangan Saul membuat Nasar Secara tergesa-gesa Dan sangat godok Makanya Bapak Ibu Sekali lagi Jangan sering kita Membuat janji Atau Sumpah Atau apapun Secara tergesa-gesa Hendaklah kita Lambat bicara Jangan cepat-cepat Bicara Khususnya Kalau kita sedang Marah Jangan cepat Bicara Ya Saya kalau lagi Kesel Saya cepat Bicara Bicaranya Salah Jadinya Jadi kasar Gak boleh Jadi jatuh Gampang jatuh Inilah yang dilakukan Oleh Saul Dia buru-buru Dengan membuat Nasar Ketika orang-orang Israel terdesak Pada hari itu Saul menyuruh rakyat Mengucapkan kutub Ini dia Katanya Terkutuklah orang Yang memakan Sesuatu Sebelum matahari Terbenam Dan sebelum Aku membalas Dendam terhadap Musuhku Jadi semua orang Takut Kena kutub ini Semua Laskar Angkatan perangnya Tidak berani makan Sebelum menang Gara-gara ini Saul sembarangan Membuat Nasar ini Berupa kutub Sebab itu Tidak ada seorangpun Dari rakyat Yang memakan Sesuatu Nah Yonatan Anak Saul Tidak tahu Kalau Saul Mengucapkan kutub itu Sehingga Ketika Yonatan Pergi ke hutan Di sana Ada madu Dia Colok Dengan tongkatnya Lalu dia Makan Madu itu Nah ini Ini pelajaran Buat kita semua Hati-hati Jangan suka bersumpah Atau Bicara sembarangan Nanti bisa kena diri sendiri Atau keturunan kita Ya Makanya Bapak Ibu Jangan suka Menghakimi orang Nanti Penghakiman yang sama Akan menimpa Kita Atau anak Cucu kita Jangan sampai Begitu Ya Ternyata Jonathan sendiri Anaknya sendiri Yang melanggar Kutub itu Karena tidak tahu Saul bersalah Kepada Tuhan Sehingga Tuhan tidak Menjawab doanya Saul mencoba berdoa Tapi Tuhan Tidak menjawab lagi Makanya Jangan kita Bersalah Kepada Tuhan Nanti kita berdoa Pun tidak Didengarkan oleh Tuhan Kalau kita Tidak mau bertobat Mengulang-ulang Kesalahan yang Sama terus Ya Saul bersalah Sehingga Tuhan Tidak mau dengar lagi Akhirnya Melalui undian Didapati bahwa Jonathan yang bersalah Melalui undian Ketahuan bahwa Jonathan nih Ternyata yang salah Untung rakyat Membela Jonathan Dan berkata Sesungguhnya Jonathan lah Yang memenangkan Peperangan Karena pertolongan Tuhan Maka Jonathan Tidak jadi mati Tadinya mau dihukum Mati oleh Saul Karena Perkataan itu Nasarnya itu Terkutuplah Orang yang makan Sebelum menang Itu Ya Jadi kita perlu Berhati-hati Dengan Mulut kita Ya Jadi Oke Di 1 Samuel 14 Ayat 41 Saya bacakan ya 1 Samuel Fasal 14 Ayat 41 Ada sesuatu Yang menarik ini Lalu Berkatalah Saul Ya Tuhan Allah Israel Mengapa Engkau Tidak menjawab Hambamu Pada hari ini Jika Jika kesalahan itu Ada padaku Atau Pada anakku Jonathan Ya Tuhan Ala Israel Tunjukkanlah Kiranya Urim Tetapi Jika kesalahan itu Ada pada umatmu Israel Tunjukkanlah Tumim Lalu Didapati Jonathan Dan Saul Tetapi Rakyat itu Terluput Lalu Terdapat Jonathan Dan Saul Yang kena adalah Jonathan Dan Saul Apa itu Urim Dan Tumim Nah ini dia Bapak Ibu Saudara Perhatikan gambar Di sebelah kanan ini Ya Yang putih ini Tulisan Ibran ini Bunyinya Urim Yang Gambar hitam ini Tulisannya putih ini Bacanya Adalah Apa Saudara Tumim Urim Dan Tumim Satu warnanya putih Satu warnanya hitam Untuk apa ini Sebenarnya Ini adalah Satu batu undi Jadi Di zaman itu Kalau Seseorang Imam ingin tahu Kehendak Tuhan Melalui undian Urim Dan Tumim Jadi Urim Tumim ini Dua benda ceper Seperti Gambar ini Yang satu Disebut Urim Yang berwarna putih Itu Yang artinya terang Yang satu lagi Disebut Tumim Yang berwarna hitam Yang artinya Sempurna Kedua batu undi ini Diletakkan pada Tutup dada Imam besar Itu ada di Keluaran 28 Ayat 30 Dan Imam 8 Ayat 8 Yaitu Dalam suatu kantong Yang diikatkan Pada baju Efod Nah Dengan Menggunakan Urim dan Tumim Ini Imam dapat Menerangkan Kehendak Allah Kepada pemimpin Para pemimpin Maupun Kepada para umat Jadi diundi Nah ini Fakta Alkitab Ternyata Dahulu Untuk mengetahui Kehendak Tuhan Melalui undian Jadi Cara Pakainya Gini Dua Urim dan Tumim Ini Dilempar Ya Itu Dilempar Kalau Dua-duanya Itu Putih Artinya Tuhan Setuju Kalau Dua-duanya Urim Tapi Kalau Satu Putih Satu Hitam Satu Urim Satu Tumim Artinya Tuhan Tidak Menjawab Tapi Kalau Dua-duanya Tumim Hitam Artinya Tuhan Bicara Tidak Ini Adalah Cara Di zaman Perjanjian Lama Jangan Ditiru Zaman Sekarang Ini Diperbolehkan Tuhan Dulu Di Zaman Torat Hari Ini Kita Lihat Ada Praktek Ini Kalau Bapak Ibu Tahu Yang Orang Chinese Tahu Ada Namanya Ciam Si Itu Dua Keping Dilempar Kalau Dua-duanya Kebuka Artinya Sang Dewa Setuju Senang Tapi Kalau Tidak Buka Dua-duanya Artinya Tidak Setuju Sama Ternyata Israel Memakai Ini Tapi Hal Ini Diizinkan Tuhan Bedanya Itu Kalau Sekarang Kita Tidak Boleh Lagi Pakai Undian Kita Harus Mengerti Kehendak Tuhan Begitu Ya Bapak Ibu Nah Setelah Kematian Daud Nanti Urim Dan Tumim Ini Sudah Tidak Digunakan Lagi Dan Pasti Tidak Pernah Digunakan Sebelum Masa Pembuangan Sudah Nggak Dipakai Lagi Sejak Kematian Daud Jadi Jangan Pernah Ada Di Antara Kita Coba Coba Pakai Itu Nanti Pakai Dadu Lagi Nggak Boleh Ini Artinya Urim Dan Tumim Sebab Ada Banyak Pertanyaan Yang Masuk Pertanyaan Soal Ini Saya Bila Nanti Saja Saya Bahas Nah Pada Kesempatan Ini Sudah Jelas Jadi Ini Batu Undian Untuk Bertanya Kepada Tuhan Jawabannya Melalui Undian Padahal Tuhan Jawa Bicara Langsung Tuhan Jawa Bicara Langsung Dengan Para Nabinya Lalu Untuk Disampaikan Kepada Umat Oke Kita Lanjutkan Dulu Kesalahan Saul Yang ketiga Yang paling Parah Itu Di Samuel Pasalnya Yang ke 15 Saul Kan Di Perintah Tuhan Untuk Menumpas Orang Amalek Semuanya Tidak Boleh Disisakan Termasuk Lembu Domba Unta Dan Keledai Mereka Semuanya Tidak Boleh Ambil Itu Perintah Tuhan Ayat 2 Dan 3 1 Sama 15 Ayat 2 Dan 3 Kenapa Orang Amalek Harus Ditumpas Di Ayat 2 Dijelaskan Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Aku Akan Membalas Apa Yang Dilakukan Orang Amalek Kepada Orang Israel Karena Orang Amalek Menghalang-halangi Mereka Ketika Orang Israel Pergi Dari Mesir Dulu Pernah Ketika Keluaran Baru keluar Dari Mesir Diperangi Oleh Orang Amalek Nah Sekarang Orang Amalek Dibinasakan Ya Tetapi Nah Ini Saul Ini Menerima Perintah Langsung Dari Tuhan Tapi Saul Berani Melawan Perintah Tuhan Secara Langsung Dengan Apa Dengan Menyelamatkan Agak Agak Itu adalah Raja Orang Amalek Dan Kambing Domba Lembu Yang Terbaik Dari Segala Yang Berharga Saul Diperintah Untuk Membinasakan Semuanya Tapi Rajanya Orang Amalek Dia Selamatkan Saul Melawan Tuhan Tapi Kambing Domba Lembu Yang Baik Baik Diambilin Sama Dia Sayang Daripada Dibunuh Diambil Waduh Akhirnya Tuhan Menyesal Di Ayat Sebelas Buhan Berkata Begini Aku Menyesal Karena Aku Telah Menjadikan Saul Raja Sebab Ia Telah Berbalik Daripada Aku Dan Tidak Melaksanakan Firmanku Maka Sakit Hatilah Samuel Dan Ia Berseru-seru Kepada Tuhan Semalam Malaman Tapi Herannya Saul Sendiri Merasa Sudah Melaksanakan Firman Tuhan Ayat 13 Coba Kita Lihat Ayat 13 Ketika Samuel Sampai Kepada Saul Berkatalah Saul Kepadanya Diberkatilah Kiranya Engkau Oleh Tuhan Aku Telah Melaksanakan Firman Tuhan Saul Ini Entah Bohong Entah Apa Dia Merasa Sudah Melaksanakan Tetapi Kata Samuel Begini Kalau Begitu Apa Itu Bunyi Kambing Domba Yang Sampai Keteling Aku Dan Bunyi Lembu Lembu Yang Kudengar Itu Kalau Kau Bilang Dimusnahkan Semua Kau Ada Suaranya Kau Simpan Jawab Saul Ini Jawabnya Itu Pakai Alasan Macam Macam Semuanya Itu Dibawa Daripada Orang Amalek Sebab Rakyat Menyelamatkan Kambing Domba Dan Lembu Lembu Yang Terbaik Alasannya Perhatikan Dengan Maksud Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Allah Tetapi Selebihnya Telah Kami Tumpas Alasannya Diambil Untuk Tuhan Coba Bayangkan Alasannya Baik kan Untuk Dipersembahkan Kepada Tuhan Tapi Terus Jawab-jawaban Saul Beralasan Terus Seperti itu Alasannya Seolah-olah Perbuatannya Itu Baik Tetapi Tetapi Jawab Samuel Lagi Di Ayat 22 Apakah Tuhan Itu Berkenan Kepada Korban Bakaran Dan Korban Sembelihan Sama Seperti Kepada Mendengarkan Suara Tuhan Dengan Bahasa Sederhana Gini Tuhan Lebih Berkenan Mana Persembahan Persembahan Itu Atau Kau Taat Pada Perintahnya Ayo Yang Mana Ini Saul Tidak Taat Tapi Mempersembahkan Korban Korban Bakaran Salah Mengerti Di Ayat 22 Dikatakan Sesungguhnya Mendengarkan Lebih Baik Daripada Korban Sembelihan Memperhatikan Lebih Baik Daripada Lemak Domba Domba Jantan Tuhan Lebih Suka Kalau Manusia Itu Taat Melakukan Bukan Mempersembahkan Berbagai Macam Persembahan Bukan Yang Lebih Utama Adalah Taat Kalau Hari Ini Tuhan Lebih Menginginkan Kita Taat Belajar Firman Hidup Yang Benar Dibanding Memberikan Persepuluhan Dua Sulung Dan Sebagainya Persembahan Berbagai Macam Itu Yang Lebih Penting Adalah Kitanya Bukan Berarti Persembahan Dilarang Tidak Tapi Yang Penting Itu Kitanya Mesti Berubah Taat Ini Banyak Orang Jadi Agam Suka Memberikan Persembahan Tapi Tidak Taat Seperti Saul Saul Berpikir Begitu Di Ayat 23 Dijelaskan Lebih Jelas Lagi Sebab Penduruhakaan Adalah Sama Seperti Dosa Bertenung Dan Kedegilan Adalah Sama Seperti Menyebab Berhala Dan Terapin Perbuatan Saul Ini Yang Melanggar Tuhan Secara Langsung Itu Disetarakan Dengan Durhaka Karena Bermain Tenung Sihir Dan Juga Disetarakan Dengan Menyembah Berhala Atau Terapin Makanya Jangan Pernah Melawan Tuhan Jangan Pernah Tidak Taat Pada Perintah Tuhan Itu Sama Dengan Menyembah Berhala Nah Oleh Sebab Itu Akibatnya Sangat Fatal Karena Engkau Telah Menolak Firman Tuhan Maka Ia Atau Tuhan Telah Menolak Engkau Menjadi Raja Ayat 23 Jadi Tuhan Sudah Tidak Mau Sama Saul Saul Bagaimana Menolak Begini Tuhan Menolak Saul Menjadi Raja Tidak Mendukung Saul Lagi Ya Oke Kita Lanjutkan Ya Meskipun Saul Minta Ampun Berkali Kali Tetapi Keputusan Itu Sudah Final Hati Hati Sudara Sudara Jangan Anggap Enteng Ya Banyak Sekali Yang Anggap Enteng Kita Mesti Hati-hati Selama Hidup Berjaga Jaga Jangan Jangan Pernah Melawan Tuhan Secara Langsung Jangan Pernah Melanggar Firman Secara Terang-terangan Padahal Kau Tahu Itu Tidak Baik Tapi Kau Kerjakan Terus Jangan Sengaja Berbuat Dosa Sebab Kesabaran Tuhan Ada Batasnya Kalau Orang Sudah Kebangetan Maka Tidak Ada Pengampunan Lagi Buktinya Saul Tidak Diampuni Lagi Meskipun Minta Ampun Selagi Kita Punya Kesempatan Bisa Berhubungan Dengan Tuhan Merasakan Anugerahnya Jangan Disiasiakan Jangan Jangan Kita Bodoh Menyanyiakan Anugerah Yang Tuhan Berikan Sebab Kalau Kita Berani Masih Berani Berbuat Dosa Padahal Kita Mengerti Bahwa Itu Dosa Hati Hati Tuhan Bisa Tolak Sudara Bertobatlah Selagi Masih Ada Waktu Sebab Kalau Sudara Sudah Di Pembaringan Terakhir Sudah Nafas Terakhir Sudah Tidak Sempat Minta Ampun Nanti Atau Sudah Tuhan Tolak Juga Jangan Menunggu Hari Itu Mulai Sekarang Mari Kita Berubah Oke Kita Lanjutkan Dulu Ya Ya Meskipun Saul Minta Ampun Tapi Keputusan Dari Tuhan Sudah Final Nah Jawab Samuel Begini Kepada Saul Ayat 26 Aku Tidak Akan Kembali Bersama Sama Dengan Engkau Sebab Engkau Telah Menolak Firman Tuhan Sebab Itu Tuhan Telah Menolak Engkau Sebagai Raja Atas Israel Sudah Bisa Bayangkan Bagaimana Perasaan Saul Yang Ditolak Tuhan Waduh Itu Saya Bisa Bayangkan Sengsara Sudah Menyesal Ya Ditolak Tuhan Terang-terangan Kemudian Berkatalah Samuel Kepadanya Tuhan Telah Mengoyakkan Daripadamu Jabatan Raja Atas Israel Pada Hari Ini Dan Telah Memberikannya Kepada Orang Lain Yang Lebih Baik Daripadamu Nanti Kita Tahu Bahwa Orang Lain Itu Adalah Daud Thanks Sekali Raja Pertama Israel Yang Tadinya Saul Adalah Orang Paling Ganteng Di Israel Rendah Hati Baik Tapi Setelah Jadi Raja Melawan Tuhan Saudara Kita Mesti Berjaga Dulu Kita Siapa Kita Bukan Siapa Siapa Hari Ini Kalau Kita Masih Bisa Mendengar Firman Juga Bukan Siapa Siapa Jangan Disiasiakan Sebab Itu Sama Dengan Menolak Tuhan Jika Firman Ini Disampaikan Firman Kebenaran Seperti Ini Ada Orang Yang Anggap Enteng Ah Sama Saja Dengan Yang Lain Dia Menolak Tuhan Jangan Disalahkan Siapapun Karena Apa Saja Yang Kita Putuskan Adalah Gendak Bebas Kita Ingat Baik-baik Itu Ya Sudara Jadi Ini Perasaan Saul Ini Bagaimana Ditolak Tuhan Secara Langsung Sejak Itu Sampai Hari Matinya Samuel Tidak Pernah Melihat Saul Lagi Tetapi Samuel Berduka Cita Karena Saul Samuel Sedih Kenapa Saul Begitu Dan Tuhan Menyesal Karena Ia Menjadikan Saul Raja Atas Israel Bapak Ibu Tentu Ada Pertanyaan Kok Tuhan Menyesal Oke Kita Lanjutkan Masa Tuhan Menyesal Gitu Apakah Tuhan Bisa Menyesal Sudara Ya Tentu Saja Bisa Ia Adalah Pribadi Yang Agung Sebagaimana Ia Bisa Berkenan Ia Bisa Menyesal Kenapa Tidak Apakah Artinya Kalau Tuhan Menyesal Artinya Tuhan Salah Memilih Saul Sebagai Raja Bukan Tuhan Tuhan Tidak Pernah Salah Bukan Itu Artinya Tuhan Salah Salah Pilih Bukan Tuhan Tidak Pernah Salah Pilih Ya Ketika Tuhan Memilih Saul Artinya Ia Memberikan Kesempatan Agar Saul Menjadi Raja Yang Baik Dan Takut Akan Tuhan Kesempatan Untuk Saul Itu Maksudnya Tetapi Saul Berubah Menjadi Sombong Dan Tidak Taat Karena Kemauannya Sendiri Bukan Bukan Karena Kendak Tuhan Ini Adalah Kesalahan Saul Sendiri Bukan Kesalahan Tuhan Jadi Tuhan Waktu Memilih Tidak Menentukan Saul Nanti Akan Tidak Taat Atau Akan Taat Tidak Tergantung Saul Bagaimana Ia Meresponi Diperintah Tuhan Malah Melawan Ini Kejadian Ini Membuktikan Bahwa Setiap Manusia Diberi Gandak Bebas Karena Tuhan Tidak Bisa Salah Sebab Kalau Manusia Tidak Punya Gandak Bebas Yang Salah Tuhan Berarti Yang Menentukan Kok Saul Melenceng Begini Berarti Tuhan Bukan Tuhan Tidak Pernah Salah Tuhan Memilih Saul Tuhan Memberi Kesempatan Demikian Juga Kalau Tuhan Memilih Kita Sebagai Umat Pilihan Tuhan Tidak Pernah Salah Pilih Yang Salah Adalah Manusianya Apakah Kita Mau Taat Melakukan Meresponi Anugerah Dengan Benar Ataukah Kita Tidak Peduli Terhadap Anugerah Hidup Suka Suka Sendiri Tetap Hidup Dalam Dosa Tidak Menyenangkan Tuhan Tidak Berkenan Bagi Tuhan Yang Mana Sama Seperti Saul Kita Semua Punya Pilihan Kita Sudah Belajar Dari Kisah Saul Ini Kalau Saul Begitu Akibatnya Ditolak Tuhan Menjadi Raja Kita Umat Pilihan Kalau Kita Tidak Merespon Sebagai Umat Pilihan Taat Firman Melakukan Firman Kita Ditolak Tuhan Nanti Dari Umat Pilihan Tidak Jadi Umat Pilihan Itu Mengerikan Itu Paralel Seluruh Kisah Paralel Sesungguhnya Tuhan Tidak Menginginkan Seseorang Pun Binasa Jadi Semua Kesalahan Yang Dilakukan Manusia Itu Adalah Kesalahan Manusia Itu Sendiri Itulah Buktinya Manusia Memiliki Kehendak Bebas Makanya Manusia Bisa Dimintai Pertanggungan Jawab Karena Memiliki Kehendak Bebas Karena Apapun Yang Ia Lakukan Ceputusan Dirinya Sendiri Setan Tidak Bisa Memaksa Sudara Tuhan Juga Tidak Tidak Memaksa Kita Harus Menggerakkan Hati Kita Untuk Dipimpin Rok Kudus Untuk Melakukan Kehendak Tuhan Jika Tidak Akan Bernasib Sama Seperti Saum Tuhan Akan Menolak Engkau Menjadi Umat Pilihannya Kalau Kita Berani Menantang Tuhan Dengan Tidak Melakukan Perintahnya Apa Itu Perintah Tuhan Panjang Lebar Intinya Adalah Seluruhnya Yang Menyenangkan Dia Yang Berkenan Bagi Dia Itu Maksudnya Jadi Jangan Pernah Bicara Manusia Tidak Punya Gendak Bebas Salah Itu Oke Nah Akhirnya Tuhan Memilih Daud Sebagai Raja Kita Sudah Sampai Pada Fasal 16 1 Samuel Fasal 16 Dari Ayat 1 Sampai 13 Tuhan Berkata Kepada Samuel Jangan Berduka Lagi Karena Saul Samuel Percuma Kau Berduka Saul Sudah Final Keputusannya Aku Menolak Saul Menjadi Raja Sekarang Tuhan Mengutus Samuel Kepada Orang Bethlehem Yang Namanya Isai Tuhan Akan Memilih Salah Satu Anaknya Menjadi Raja Israel Nanti Sudah Bisa Baca Dari Ayat 1 Sampai 13 Fasal 16 Tetapi Samuel Takut Kalau Saul Akan Membunuhnya Bayangkan Kalau Samuel Mengurapi Orang Lain Menjadi Raja Saul Tahu Bisa Dibunuh Saul Tetapi Tuhan Mengarahkan Samuel Agar Samuel Mengundang Isai Dan Anak Anaknya Pada Saat Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Jadi Tidak Terlalu Nyoloh Maksudnya Apa Setelah Tujuh Anak Isai Tidak Ada Yang Dipilih Tuhan Maka Tinggal Satu Yang Bungsu Yang Sedang Mengembalakan Kambing Domba Digambarkan Di Alkitab Ia Kemerah Merahan Masih Culun Polos Ia Kemerah Merahan Matanya Indah Dan Parasnya Elok Rupanya Ini Ganteng Juga Tapi Agak Polos Sampai Kemerah Merahan Wajahnya Lalu Tuhan Berfirman Bangkitlah Urapilah Dia Sebab Inilah Dia Lalu Samuel Mengambil Tabung Tanduk Yang berisi Minyak Itu Dan Mengurapi Daud Di Tengah Tengah Saudara Saudaranya Samuel Mengurapi Daud Sebagai Raja Tapi Diam Diam Tidak Diumumkan Kepada Israel Sejak Hari itu Dan Seterusnya Berkuasalah Roh Tuhan Atas Daud Lalu Berangkatlah Samuel Menuju Ramah Oke Kita Lanjutkan Ya Di 1 Samuel Fasal 16 Ayat 14 Sampai 16 Tetapi Roh Allah Telah Mundur Telah Mundur Daripada Saul Saul Sudah Tidak Disertai Roh Allah Lagi Dan Sekarang Ia Diganggu Oleh Roh Jahat Yang Daripada Tuhan Bapak Ibu Mungkin Bertanya Tanya Kok Ada Roh Jahat Yang Dari Tuhan Nanti Lalu Berkatalah Hamba Saul Kepadanya Ketahuilah Roh Jahat Yang Daripada Allah Mengganggu Engkau Baiklah Tuhanku Menitahkan Hamba Mbamu Yang Di Depan Mu Ini Mencari Seorang Yang Pandai Main Kecapi Sehingga Apabila Roh Jahat Yang Daripada Allah Itu Hingga Padamu Haruslah Ia Main Kecapi Maka Engkau Akan Merasa Nyaman Jadi Kalau Saul Lagi Diganggu Roh Jahat Yang Dari Tuhan Katanya Maka Ada yang Main Kecapi Biar Aman Biar Tenang Maksudnya Nah Yang jadi Persoalan Adalah Istilah ini Roh Jahat Yang Dari Allah Atau Dari Tuhan Memangnya Tuhan Memproduksi Roh Jahat Atau Bagaimana Ini Maksudnya Bapak Ibu Tentu Ingat Akan Kisahnya Ayub Iblis Jalan-jalan Kesurga Berbincang-bincang Dengan Allah Lalu Singkat Cerita Si Iblis Diizinkan Tuhan Untuk Mencobai Ayub Nah Iblis Ini kan Di surga Ketika Berdialog Dengan Tuhan Lalu Turun Ke Bumi Mencobai Ayub Itu Kalau Dikalimatkan Oleh Orang Yang Di Bumi Iblis Yang Dari Surga Datang Kepada Ayub Atau Iblis Yang Dari Tuhan Datang Kepada Ayub Kan Bahasanya Begitu Bukan Berarti Tuhan Memproduksi Iblis Atau Roh Jahat Bukan Artinya Allah Atau Tuhan Tuhan Allah Mengizinkan Roh Jahat Mencobai Saul Itu Artinya Bukan Tuhan Yang mengirim Roh Jahat Supaya Saul Celaka Bukan Jadi Diizinkan Tuhan Roh Jahat Mengganggu Saul Karena Memang Saul Sudah Tidak Disertai Roh Tuhan Lagi Makanya Bapak Ibu Orang Yang Tidak Percaya Itu Sebenarnya Kasian Karena Mereka Tidak Disertai Roh Tuhan Mereka Tidak Punya Roh Kudus Seperti Kita Disertai Roh Kudus Kasian Mereka Jadi Kalau ada Roh Jahat Masuk Kena Mereka Sebaliknya Orang Percaya Yang Sudah Benar Ada Roh Kudus Tidak Bisa Dimasukin Roh Jahat Tidak Pernah Ada Kalau Ada Itu Tanda Tanya Pasti Hidupnya Belum Benar Begitu Oke Kita Lanjutkan Akhirnya Daud Pun Sampai Di Istana Bagaimana Ceritanya Yaitu Karena Saul Diganggu Roh Jahat Maka Saul Mencari Orang Yang Bisa Bermain Kecapi Untuk Menenangkannya Ketika Diganggu Roh Jahat Itu Demikianlah Daud Yang Pandai Main Kecapi Akhirnya Dipanggil Ke Istana Akhirnya Daud Menjadi Pelayannya Saul Dikatakan Saul Sangat Mengasihinya Dan Ia Menjadi Pembawa Senjatanya Saul Sangat Percaya Dengan Daud Dan Saul Mengasih Daud Sebab Itu Saul Menyuruh Seorang Kepada Isai Mengatakan Biarkanlah Daud Tetap Menjadi Pelayanku Sebab Aku Suka Kepadanya Tapi Daud Daud Sering Pulang Bahkan Terakhir Pulang Lagi Dan Setiap Kali Apabila Roh Yang Daripada Allah Hingga Pada Saul Maka Daud Mengambil Kecapi Dan Memainkannya Saul Merasa Lega Dan Nyaman Dan Roh Yang Jahat Itu Undur Daripadanya Rupanya Ketika Daud Bermain Kecapi Roh Jahat Undur Daripada Saul Begitu Oke Kita lanjutkan Dulu Akhirnya Di Fasal 17 Ada Kisah Tentang Goliat Dari Ayat 1 Sampai 24 Goliat Ini Adalah Tentaranya Filistin Yang Tingginya Sekitar 3 Meter Pernah Lihat Tinggi 3 Meter Tinggi Sekali Mungkin Plafon Rumah Kita Ini Tidak Sampai 3 Meter Biasanya Sekitar 2 Koma Berapa Meter Jadi Goliat Lebih Tinggi Dari Plafon Yang Ada Di Rumah Kita Ini Waduh Tinggi Gede Ia Mengenakan Ketopong Tembaga Kepalanya Kepalanya Pakai Topi Perang Tembaga Yang Dari Tembaga Baju Sirah Baju Perangnya Bersisik Yang Beratnya 57 Kilogram Bayangkan Baju Saja Beratnya 57 Kilogram Tingginya Kuliat 3 Meter Kakinya Pakai Penutup Kaki Dari Tembaga Waduh Ia Memanggul Lembing Tembaga Mata Tombaknya Beratnya 7 Kilo Bayangkan Kalau bukan Dia kuat Gede Besar Gak Bisa Ngangkat Itu Ia Menantang Satu Lawan Satu Orang Israel Satu Lawan Satu Kalau Berani Kalau Kau Menang Kami Jadi Budak Tapi Kau Kami Menang Kau Yang Jadi Budak Waduh Orang Israel Takut Juga Lihat Segede Dan Setinggi Itu Bagaimana Ini Raja Saul Pun Tidak Berani Raja Saul Cemas Dengan Ini Kuliat Itu Menghina Sekali Mana Mencemooh Memalukan Sekali Dicemoh Tidak Ada Yang Maju Termasuk Rajanya Yaitu Saul Lalu Daud Yang diminta Ayahnya Yaitu Isai Untuk Mengirim Roti Kepada Kakak Kakaknya Kakak Kakaknya Ini Mengikut Saul Menjadi Tentaranya Saul Daud Mengirimkan Roti Ketiga Kakaknya Ini Yaitu Eliab Abinadab Dan Syama Ketika Daud Sedang Bercakap Dengan Kakaknya Goliath Menantang Terus Mana Mencemooh Sehingga Orang Israel Sangat Ketakutan Lihat Ini Gede Raksasa Oke Kita Lanjutkan Dulu Daud Bertanya Kok ada Suara Besar Gini Daud Bertanya Kepada Orang Banyak Kakaknya Tau Dimarah Marahin Daud Kamu Tidak Menjaga Kambing Dombamu Malah Kesini Jahat Kamu Kira-kira Begitu Tapi Daud Tidak Peduli Dia Tanya Kepada Banyak Orang Lalu Jawab Orang Orang Itu Begini Orang Yang Mengalahkan Goliath Akan Diberi Hadiah Atau Anugerah Oleh Raja Berupa Kekayaan Yang Besar Satu Hadiahnya Kekayaan Kedua Anak Perempuan Raja Akan Menjadi Miliknya Tiga Keluarganya Akan Bebas Bayar Pajak Gak Dipajakin Itu Di Ayat 25 Akhirnya Saul Mendengar Juga Tentang Daud Ini Dan Memanggilnya Daud Ketemu Dengan Saul Di Istana Lagi Daud Berkata Bahwa Ia Yang Akan Melawan Goliath Saul Meragukan Kemampuan Daud Kenapa Daud Dipandang Pulitnya Masih Merah Begini Polos Begini Ya Dan Masih Muda Tidak Pengalaman Sebagai Prajurit Tidak Pengalaman Perang Bagaimana Mau lawanku Lihat yang Begitu Semua Tentara Tidak Berani Tapi Daud Menjelaskan Bahwa Ia sudah Biasa Menghajar Singa Dan Beruang Ketika Ia sedang Menggembalakan Kamping Dombanya Ada Singa Menggigit Dombanya Singanya Di Di Robek Robek Sama dia Di Hajar Jadi Rupanya Daud Yang Polos Kelihatannya Ini Sudah Sering Menghajar Singa Dan Beruang Akhirnya Saul Setuju Juga Oke deh Lalu Daud Diberi Baju Perang Baju Zirah Ketopong Kemudian Macem-macem Tapi Daud Tidak Bisa Pakai Begitu Dipakai Berat Sekali Bagaimana Mau perang Ngangkatnya Saja Berat Begitu Ceritanya Sehingga Akhirnya Daud Mengambil Tongkatnya Dipilihnya Dari Dasar Sungai Lima Batu Yang Licin Dan Ditaruhnya Dalam Kantong Gembala Yang Dibawanya Tempat Batu-batu Sedangkan Umbanya Dipegangnya Di tangannya Demikianlah Yang mendekati Orang Filistin Jadi Daud Membuat Semacam Ketapel Dari Lima Batu Cuma Lima Pelurunya Untuk Menghadapi Goliat Goliat Menghina Daud Karena Daud Masih muda Begini Mau melawan Masih Kemerah-merahan Begini Kulitnya Terus Paras Eloknya Elok Parasnya Ganteng Bagaimana Mau perang Biasanya Orang perang Itu yang Sangar-sangar Jadi Goliat Menghina Daud Tetapi Daud Berkata Kepada Orang Filistin Kepada Goliat Engkau Mendatangi Aku Dengan Pedang Dan Tombak Dan Lembing Tetapi Aku Mendatangi Engkau Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Alah Segala Barisan Israel Yang Kau Tantang Daud Luar Biasa Semua Orang Tidak Berani Dia Maju Hanya Bermodalkan Katapel Dan Batunya Hanya Lima Saja Mengapa Demikian Ingat Roh Tuhan Ada pada Daud Sehingga Daud memiliki Keberanian Dan Luar Biasa Lalu Daud Memasukkan Tangannya Dalam Kantongnya Diambilnya Sebuah Batu Dari Dalamnya Di Umbanya Maka Kenalah Dahi Orang Filistin Dilempar Kena Dahinya Sehingga Batu Itu Terbenam Kedalam Dahinya Masuk Dan Terjerumus Laiat Dengan Mukanya Ketanah Goliath Jatuh Dan Tidak Bangun Lagi Demikianlah Daud Mengalahkan Orang Filistin Dengan Umban Dan Batu Ia Mengalahkan Orang Filistin Itu Dan Membunuhnya Tanpa Pedang Di Tangan Tidak Pake Pedang Perhatikan Gambar Ini Oh Apa Namanya Goliath Begitu Besar Daud Begitu Kecil Kata Kapelnya Daud Diputar Putar Dilempar Kena Dahinya Goliath Akhirnya Daud Berlari Mendapatkan Orang Filistin Itu Berlari Kepada Goliath Yang Tergeleta Itu Lalu Diambil Pedangnya Lalu Dipancung Kepalanya Dengan Pedang Itu Goliath Bayangkan Semua Tentara Filistin Melihat Kejadian Itu Daud Penggal Kepala Goliath Ketika Orang-orang Filistin Melihat Bahwa Pahlawan Mereka Telah Mati Maka Larilah Mereka Mereka Begitu Bangga Dengan Kekuatan Goliath Yang Kelihatan Tinggi Besar Kuat Musuhnya Daud Yang Kecil Dibandingkan Goliath Tapi Rupanya Kuliat Dipancung Kepalanya Banyak Orang Gemetal Orang Filistin Sementara Orang Israel Begitu Melihat Itu Mereka Bersorak Sorai Oke Hikmatnya Apa Nanti Kita Bicarakan Sebentar Pertemuan Kita Di Rabu Depan Tentang Saul Melawan Daud Saul Kan Mengasih Daud Di Sesi Ini Nanti Kita Akan Lihat Bagaimana Saul Mulai Iri Mulai Jahat Terhadap Daud Itu Rabu Depan Sekarang Kita Bahas Lebih Dahulu Hikmat Apa Yang Kita Dapat Dari Sesi Kita Kali Ini Yang Pertama Meskipun Saul Dipilih Tuhan Dan Pada mulanya Ia adalah Sangat Baik Rendah Hati Tapi Itu Masih Belum Selesai Dengan Berjalannya Waktu Apakah Ia Berubah Ternyata Ia Berubah Menjadi Sombong Berani Melawan Perintah Tuhan Dan Sebagainya Sembrono Nah Ini Hendaknya Menjadi Pelajaran Buat Kita Kita Tarik Hikmatnya Bahwa Kalau Kita Memiliki Suatu Keahlian Kemudian Punya Harta Dan Sebagainya Hari ini Ingat Dulu Kita Polos Jangan Sampai Miskin Jadi Kaya Lalu Jadi Sombong Maka Binasa Jangan Sampai Dulu Dekat Tuhan Tapi Miskin Sekarang Sudah Kaya Malah Jauh Tuhan Jangan Sampai Seperti Saul Sudah Kita Mulai Percaya Kepada Tuhan Dengan Tulus Tapi Dengan Berjalannya Waktu Merasa Hebat Bahkan Melawan Tuhan Kalau Kalau Seseorang Sabotase Pekerjaan Tuhan Memfitnah Seorang Hamba Tuhan Itu Melawan Tuhan Maka Tuhan Akan Menolah Orang Itu Sama Seperti Kita Kita Umat Pilihan Ya Tapi Kalau Kita Berani Melawan Perintah Tuhan Maka Tuhan Membatalkan Kita Menjadi Umat Pilihan Kita Akan Ditolak Seperti Tuhan Menolak Saul Jangan Sampai Ya Makanya Mulai Sekarang Kita Harus Camkan Baik Baik Apakah Hidupku Ini Sudah Berkenan Begitu Kalau Belum Berarti Melawan Tuhan Begitu Ya Nah Jadi Saudara Apalagi Yang Kita Bisa Dapatkan Hikmatnya Jangan Melihat Sesuatu Yang Kelihatan Saja Sebab Goliat Begitu Besar Kalau Dilihat Rasanya Mustahil Memenangkan Goliat Mustahil Daud Yang Kelihatannya Kecil Pasti Diremehkan Oleh Orang Filistin Pasti Tapi Ternyata Tuhan Berpihak Pada Daud Ini Sering Dipakai Sebagai Ilustrasi Jika Kita Menghadapi Masalah Yang Besar Jangan Lihat Besarnya Apakah Roh Tuhan Ada Padaku Itu Yang Paling Penting Kalau Kita Orang Benar Roh Tuhan Ada Pada Kita Meskipun Masalah Yang Dihadapi Besar Kita Bisa Memenangkannya Seperti Daud Memenangkan Goliat Jika Tuhan Berkehendak Kita Dapat Hikmat Yang Luar Biasa Dari Kisah Kisah Alkitab Amin Jelaskan Allah Menyesal Memilih Raja Daud Dulu pun Allah juga Pernah Menyatakan Allah Menyesal Melihat Manusia Yang Semakin Jahat Pada Masa Nabi Nuh Pertanyaan Saya Kalau Dilihat Dulu Dengan Masyarakat Allah Menyesal Tapi Ini Individu Raja Saul Kira-kira Penyesalan Allah Terhadap Kedua Konteks Ini Apakah Paralel Atau Memang Ada Satu Perbedaan Yang Khas Makasih Sebenarnya Penyesalan Tuhan Itu Cuma Satu Yaitu Kalau Orang Kalau Manusia Binasa Tuhan Menyesal Tuhan Menciptakan Manusia Tapi Manusia Makin Jahat Kan Kan Begitu Kisahnya Maka Tuhan Menyesal Kenapa Kamu Kuciptakan Kok Jahat Banyak Orang Kalau Berpikir Salah Tuhan Kok Bisa Salah Menciptakan Itu Bukan Salah Tuhan Memang Menciptakan Manusia Dikasih Gendang Bebas Jadi Kalau Manusianya Salah Rusak Salah Manusianya Bukan Salah Tuhan Makanya Tuhan Menyesal Jadi Bukan Sama Dengan Kalau Kita Diantara Kita Menjadi Murtad Tuhan Sedih Menyesal Tapi Sebaliknya Kalau Ada Orang Yang Tidak Percaya Menjadi Percaya Tuhan Sangat Senang Sangat Berkenan Begitu Pak Tolong Satu Lagi Pak Baru-baru Ini Saya Mendengar Pengajaran Bapak Di Youtube Itu Dengan Tema Hukum Allah Yang Disempurnakan Dan Tema Tuhan Jadi Sebenarnya Selama Ini Juga Jadi Pergumulan Memang Di Satu Pihak Hukum Taurat Dibatalkan Di Pihak Lain Hukum Taurat Disempurnakan Satu Wata Tidak Berubah Kemudian Setelah Saya Lihat Penjelasan Bapak Bahwa Yang Dibatalkan Itu Adalah Pengembangannya Sementara Inti Taurat Adalah Tetap Malah Inti Taurat Terurai Menjadi Dua Hukum Pertama Kasihilah Diserusnya Kasihilah Manusia Yang Tidak Berubah Itu Inti Taurat Tidak Berubah Apakah Itu Sama Dengan Dekalok Atau Bagaimana Oke Baik Jadi Dekalok Itu Intinya Dua Itu Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Ketika Tuhan Yesus Ditanya Hukum Apakah Yang Terutama Yang Terutama Adalah Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Jawabannya Tetap Itu Nah Kalau Itu Tidak Pernah Berubah Pasti Karena Tuhan Pun Mengajarkan Hal Itu Tapi Yang Dibatalkan Adalah Hukum Taurat Dan Segala Peraturannya Yang Mana Itu Yang Dieksplorasi Oleh Orang Yahudi Ada 613 Hukum Jadi Dari Dekalok Menjadi 613 Yang Kalau Hari Sabat Tidak Boleh Masak Tidak Boleh Bekerja Tidak Boleh Berjalan Lebih Dari Berapa Ratus Meter Yang Begitu Itu Tidak Penting Semua Sunat Itu Dihapus Semua Intinya Saja Yang Diambil Nah Begitu Kisahnya Berarti Inti Taurat Masukan Disitu Adalah Dua Hukum Itu Betul Ya Betul Tuhan Berkata Lebih Jelas Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Sebagainya Dan Kasihlah Sesama Manusia Seperti Mengasih Diri Sendiri Di Dua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Hukum Taurat Kitab Para Nabi Dan Hukum Taurat Kan Gitu Jadi Semuanya Itu Tergantung Ada Disitu Intinya Itu Maksudnya Gitu Jadi Ada Beberapa Gereja Hukum Alah Atau Sepuluh Firman Tuhan Itu Memang Selalu Menjadi Bagian Dari Liturgi Itu Bagaimana Menurut Kalau Menurut Saya Tidak Apa-apa Asal Asal Diartikan Dengan Benar Misalnya Gini Tidak 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 Membunuh Saya Tidak Membunuh Saya Cuma Benci Itu Salah Itu Harus Disempurnakan Harus Dijelaskan Oleh Tuhan Yesus Jika Kau Membenci Saudaramu Kamu Sudah Seorang Pembunuh Jadi Dekalok Harus Disempurnakan Dengan Ajaran Tuhan Yesus Tetap Itu Tapi Membunuh Jangan Cuma Diartikan Harafiah Membunuh Karakter Seseorang Itu Sama Di mata Tuhan Kalau di mata Hukum Bukan Pembunuh Mungkin Tapi Di mata Tuhan Itu Seorang Pembunuh Yang lain Lagi Sabat Banyak Orang Mengikuti Dekalok Secara Harafiah Hari Sabat Tidak Boleh kerja Tidak Boleh Apa Salah Hari Sabat Sudah Diperbaharui Di Perjanjian Baru Yang Dimaksud Sabat Adalah Kristus Sendiri Kan Ada Firman Yang berkata Begini Pak Hukum Torat Adalah Bayangan Yang Akan Terjadi Sedangkan Wujudnya Atau Tubuhnya Adalah Kristus Bayangkan Manusia Ada Bayangannya Yang Lebih Penting Bayangannya Atau Manusianya Manusianya Itu yang Disampaikan Oleh Kitab Suci Bahwa Perjanjian Lama Adalah Bayangan Yang Akan Terjadi Sedangkan Wujudnya Nyatanya Adalah Kristus Jadi Kita Harus Belajar Sama Kristus Bukan Sama Perjanjian Lama Perjanjian Lama Hanya Mengantarkan Kita Kepada Kristus Begitu Pak Makasih Banyak Pak Salud Kagum Penggerasan Bapak Tuhan Berkati Selanjutnya Ibu Susi Silahkan Bu Ibu Susi Silahkan Shalom Malam Pak Wiknyo Shalom Saya Mau Tanya Ini Pak Kan Tadi Disitu Dikatakan Roh Allah Mundur Dari Saul Ya Apakah Selama Saul Itu Masih Hidup Benar Taat Itu Roh Allah Itu Apakah Seperti Roh Kudus Yang saat Ini Pak Tinggal Tetap Satu Itu Yang kedua Dijawab dulu Nanti saya Lupa Roh Allah Itu Adalah Roh Kudus Betul Roh Allah Itu Roh Kudus Itu Jawabannya Berarti Ketika Saul Tidak Taat Pada Saat Itu Roh Allah Mundur Berarti Roh Kudus Mundur Dari Saul Terus Yang kedua Ketika Daud Diurapi Apakah Itu Sama Artinya Dengan Roh Kudus Roh Allah Itu Tinggal Di Dalam Daud Dan Menyertai Daud Ketika Daud Diurapi Ya Betul Disitu Dikatakan Roh Tuhan Ada pada Daud Artinya Daud Disertai Oleh Roh Allah Atau Roh Tuhan Atau Roh Kudus Terus Kalau Misalnya Samuel Itu Pak Itu Kan Dia Dipilih Allah Juga Apakah Roh Allah Juga Ada Pada Samuel Ya Benar Setiap Orang Yang Tuhan Berkenan Pasti Ada Roh Allah Cuma Begini Itu Zaman Perjanjian Lama Zaman Perjanjian Lama Bisa Tidak Permanen Tapi Kalau Perjanjian Baru Permanen Dalam Diri Kita Kecuali Kita Tidak Mau Bertobat Sampai Mati Menghujat Roh Kudus Nah Itu Ditinggal Juga Begitu Bu Baik Pak Wikno Terima Kasih Jelas Baik Selanjutnya Pak Jo Silahkan Pak Pak Jo Silahkan Shalom Pak Wikno Shalom Pak Kalau dari rangkaian Peristiwanya Sebetulnya Kasian juga Ada dua Hal Yang saya Jadi Kasian Satu Bangka Israel Yang memaksa Untuk Memilih Satu raja Raja Sebagai pemimpin Yang ternyata Belum waktunya Tapi dipaksakan Yang keduanya Dapatnya raja Yang star sindrom Yang gak siap Keliatannya Begini Pak Tadi saya Sebelumnya Yang saya mau Tanyakan Kurang lebih sama Dengan penanya Kedua Tadi Ibu Tinawati Ini kan Ada roh jahat Yang diizinkan Tuhan Menjadi Untuk Mempengaruhi Saul Mengaruhi Yang diizinkan Tuhan Karena pada satu Itu roh Tuhan Yang undur Daripada Saul Nah dasarnya ini Apakah ini Mendasari Kepemimpinan Si Saul Kan dia memimpin 40 tahun Nggak sebentar 40 tahun Lebih lama Dari Soeharto Malah Baru Si Saul Ini Artinya Apakah itu Roh jahat ini Yang memimpin Atau Gimana Itu pertanyaan Baik Dijawab dulu Yang itu Jadi roh jahat ini Mengganggu Saul Ketika Saul Sudah ditolak Tuhan Sudah ditolak Sudah ditolak Jadi Saul Sudah memiliki Karakter buruk Sebenarnya Jadi tidak pernah Ada di Alkitab Orang yang Karakternya baik Lalu dimasukin Roh jahat Jadi jahat Nggak pernah Kenapa roh jahat Masuk Karena ia sudah rusak Contohnya lagi Itu Judas Judas akhirnya Kerasukan kan Yang membuat Judas Jahat bukan karena Kerasukan Memang dia sudah jahat Makanya roh jahat Masuk sekalian Oke Oke Pertanyaannya selanjutnya adalah Artinya pada saat Orang sudah jahat Itu Anggap lagi Roh jahat itu Ada Masuk ke dalam Seseorang Karena dia sudah Terlalu jahat Itu fungsi Kendak bebas Orang tersebut Hilang atau tidak Pak? Tergantung Kalau ia merasuk Lalu Kesadarannya Diambil alih Orang yang kerasukan Itu kan tidak sadar Nah ketika tidak sadar Ya kendak bebas Tidak berjalan Tapi gak pernah ada Orang kerasukan Satu tahun Gak pernah Artinya apa? Artinya kendak bebas Masih ada pasti Berarti 40 tahun ini Ada fungsi Kendak bebasnya Masih bekerja nih Pak? Iya betul Nanti kita akan lihat Di kisah-kisah mendatang Bahwa ternyata Memang masih punya Kendak bebas Seru tuh Pak Kami tunggu Rangkaian episode selanjutnya Terima kasih Pak Wiknya Tuhan berkati Oke Tuhan berkati Oke Selanjutnya Ibu Meme Silahkan Bu Ibu Meme Silahkan Halo Pak Wik, salam Salam Sebelum saya bertanya Ada yang saya Berterima kasih Kepada Bapak Untuk waktu Dan Dapat menubah Cara berperti kami Terima kasih Pak Dan juga Terima kasih Bapak Sistereka Terima kasih Sistereka Oke Pak Saya mau tanya Pak Sebelum Saul memperontak Kepada Tuhan Apakah Tuhan Memperingati Saul Pak Seperti Kain yang ingin Menjubung Adiknya Tuhan 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 yang Tuhan yang Perintah Tuhan Atau Apa juga Sama dengan Saul Oke Sebenarnya Ketika Saul Melawan Perintah Tuhan Kan Samuel Sudah marah Tapi Saul Terus Menerus Sampai Tiga kali Kan beda Itu ya Kalau cuma Satu kali Saya pikir Masih diberi Kesempatan ya Harusnya ya Tapi ini Pasti sudah Sering Sehingga Dicatat Alkitab Tiga kali Kemudian Ya Tuhan Tidak mau Sama Saul Kalau Saul Melawan Secara langsung Nah itu Ditolak Tuhan Apalagi Zaman itu Begitu Karena kan Bisa jadinya Itu kan Jelas Kali Di dalam Alkitab Tertulis Bahwa Tuhan Memperingati Kain Dalam Adiknya Betul Betul Jadi Tuhan Tidak pernah Memperingat Tidak pernah Tidak Memperingatkan Ya Minimal Nurannya Di Diingatkan Oleh Roh Allah Sama Seperti Kita Sekarang Kalau kita Buat Dosa Memangnya Kita Tidak Punya Nurani Kalau kita Tidak Punya Nurani Sudah Ditolak Tuhan Pasti Begitu Kalau kita Mempunyai Hati Nurani Apakah Setiap Dosa Itu Berasal Daripada Iblis Atau Kita Bisa Dosa Oke Baik Dosa Itu Artinya Cara Tetap Ada Ada Di Tangan Manusia Itu Jadi Tidak Bisa Seorang Manusia Menyalahkan Yang Lain Ini Gara Gara Aku Digoda Enggak Kenapa Kau Mau Digoda Gitu Sama Seperti Dulu Hawa Dan Adam Ketika Disalahkan Tuhan Kenapa Kau Makan Bo Itu Si Adam Nunjuk Istrinya Ini Perempuan Yang Kau Tempatkan Di Samping Kau Ini Kasih Makan Si Ular Nunjuk Si Hawa Nunjuk Ular Ini Si Ular Ini Yang Goda Aku Padahal Kenapa Kau Mau Si Ular Ditunjuk Kiri Kanan Kiri Kanan Ular Gak Bisa Nunjuk Siapa Siapa Kan Ular Paling Ketawa Kenapa Kamu Mau Digoda Memang Kau Sendiri Yang Gak Benar Gitu Ya Pak Terima Kasih So Pak Pada Pada Mulanya Ketika Adam Dan Hawa Sebelum Jatuh Dalam Gosa Kenapa Di Alkitab Tidak Dikulis Ya Pak Kalau Allah Itu Sebelum Maksud Saya Sebelum Mereka Jatuh Dalam Gosa Kenapa Tuhan Tidak Memperingati Tuhan Bukan Tidak Memperingati Tuhan Memperingati Tuhan Memperingatkan Kita Baca Kejadian Fasalnya Yang Ke Mana Mana Ya Sebentar Ya Loh Salah Sebentar Tuhan Memperingatkan Begini Di Kejadian Fasal 2 Ayat 17 Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada hari Kau Memakannya Pastilah Kau Mati Jadi Sudah Dikasih Sudah Diperingatkan Wali Tuhan Nanti Kau Mati Jangan Dimakan Ya Begitu Ya Hari Ini Hari Ini Kita Semua Tidak Punya Alasan Gak Ngerti Kenapa Gak Belajar Jangan Beralasan Saya Gak Ngerti Kenapa Gak Belajar Gak Ngerti Alkitab Kalau Dibaca Susah Bikin Ngantuk Kenapa Gak Ikut Online Bible Study Kan Begitu Orang Ikut Tinggal Zoom Gampang Aja Ya Ya Lepa Ini Harus Banyak Banyak Belajar Dari Bapak Ini Ya Kita Belajar Sama-sama Masih Panjang Perjalanan Terus Boleh Yang kedua Ya Pak Boleh Ini Kan Ada Roh Jahat Yang Dari Awal Terus Kalau Kalau Di Masuk Dari Menurlukan Dicarakan Yang terus supaya kalau itu merasa nyaman terus di mana dong zaman sekarang zaman sekarang mau main kecapi, mau main gitar mau main piano, gak pengaruh zaman sekarang orang percaya disertai roh kudus kalau kita ada roh kudus gak perlu kecapi, gak perlu apa roh jahat, tidak bisa melawan kita gak bisa roh jahat, tenung, sihir guna-guna tenaga dalam, gak bisa melawan kita hari ini lebih sederhana gak main kecapi dan sebagainya, gak usah itu kan untuk puji-pujian bukan untuk mengusir setan masih ada jalan kalau ada, wah saya baru denger nih ada musir setan pakai musik aneh-aneh jalan sedara aduh, kalau di gereja kita ya di Pantai Indah Kapuk itu ada semacam kecapi tuh tapi alat musik Cina kuno namanya kuceng itu kecapi tuh tapi bukan untuk musir setan itu untuk memuji Tuhan nanti minggu pertama bulan September minggu pertama bulan September ibadah raya coba nonton online-nya nanti itu permainan itu lengkap musik Mandarin kalau boleh karena kan Pak William lebih fokusnya dia bahasa Mandarin kadang-kadang juga bahasa Indonesia apalagi khusus untuk daerah orang Bapak saya juga kurang mengerti sangat Pak bahasa Medan dengan bahasa Jakarta ya jadi kalau ada bahasa Mandarin boleh nggak Bapak kirim ke Pak William kalau dia lebih fokus kadang saya pun nggak ngerti musiknya ada musiknya idealnya ada ibadah Mandarin ya nanti saya cari penerjemah dulu ya kemarin itu saya khotbah ke China itu Zoom itu ada penerjemahnya penerjemahnya ada di Taiwan jadi menyambung seluruh dunia diterjemahkan saya yang khotbah musiknya begitu tuh nanti kalau ada yang volunteer bisa jadi penerjemah dan terjemahnya bagus saya akan bikin khusus yang Mandarin untuk menjangkau yang bahasa Indonesia kurang mengerti ya gitu iya Pak pasti ya Pak oh iya satu lagi ini Pak sorry 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 ya Bapak Ibu semua yang di online sorry ini makanya satu lagi agak bingung juga itu tentang Goliath ya Pak ya tentang apa? Goliath Goliath ya kenapa masa di jaman Daud itu ada Goliath ya kenapa di waktu di masa Musa di Abraham kok gak ada badan gede kayak gitu ya ada ada di jamannya setelah kain-kain campur dengan keturunan kain-kain campur dengan keturunan Seth maka raksasa-raksasa lahir di bumi oh nah itu yang tinggi besar-tinggi besar tapi bukan raksasa seperti di film-film ya setinggi gunung itu bukan maksudnya ini yang tinggi besar seperti Goliath ada hari ini ada gak? ada ada ya? di Cina pemain basket ada yang tingginya hampir 3 meter wow ada tapi jarang di Alkitab juga jarang kok kan cuma sedikit Goliath sedikit yang dikelihatan iya ya ya pak terima kasih semua jawaban terima kasih oke oke Pak Oto selanjutnya Pak Oto silahkan pak halo Pak Rikno halo kalau saya bertanya tentang roh Allah pak yang sudah ditanya tadi tapi saya bertanya dengan pada waktu kenaikan Isa Almasih itu kan ada keturunan roh kudus keturunan roh kudus roh kudus itu sama roh Allah sama ya pak? sama tapi pada waktu itu pak kalau saya bertanya lagi kalau dikatakan nanti aku akan menurunkan roh kudus sebagai pendampingmu atau penghiburmu apakah pada waktu zaman Yesus Krisus itu sebelumnya itu roh Allah atau roh kudus itu belum turun pak? oh begini ketika dicurahkan lagi itu pada zamannya Pentecostal iya nah Pentecostal dicurahkan lagi nah setelah itu roh kudus bagi orang percaya akan menerima roh kudus yang permanen dalam dirinya saya bertanya satu lagi supaya teman-teman lain mau bertanya orang Kristen itu kalau nikah satu kali yaitu wanita adalah sebagai tulang rusuk jadi tulang rusuk itu kan yang diambil satu pak ya tulang rusuk satu jadi kalau tulang rusuknya sudah dipanggil oleh Gusti Yesus Kristus berarti tulang rusuk itu yaitu pak ya berarti tidak ada tulang rusuk pengganti menurut saya pak oh begini pak ini bukan artinya harafiah pak jadi tulang rusuk itu adalah maksudnya bukan tulang rusuk makanya saya pernah khotbahkan itu hawa tidak diciptakan dari tulang rusuknya Adam tidak itu teks aslinya pakai kata Shela Shela Ibraninya Shela artinya hawa diciptakan dari sisi sampingnya Adam jadi bukan tulang rusuk sisinya Adam jadi jangan berpikir harafiah oh Adam diiris gitu jadi hawa bukan dari sisinya artinya apa hawa diciptakan sebagai pasangannya Adam nah itu pasangan itu kalau dalam bahasa Jawa kan garwo sigari lahan jiwa nah itu ada bener ya tuh hawa itu diciptakan jadi garwo sigari nyowo kan gitu separuh sampingnya Adam nah jadi bukan tulang rusuk sebenarnya kan itu satu dengan satu tapi setelah jatuh dalam dosa maka jadi poligami puncaknya adalah Salomo 700 tambah 300 gundinya seribu waduh puji Tuhan waduh tapi di perjanjian baru dikembalikan lagi satu istri amin cuma ada firman juga yang berkata begini perkawinan putus ketika sudah kematian makanya kalau seseorang pasangan hidupnya mati kalau dia menikah lagi ketemu yang baik gak apa-apa asal di dalam Tuhan dua-duanya bertobat gak apa-apa tapi kalau saya pribadi saya tidak akan menikah lagi gitu samimawan pak kulap nge-ngaten ya maaf mau bertanya tapi bukan berarti yang nikah lagi salah lho pak bukan itu hati saya gak bisa pak karena bagaimana dia yang sebelum mengenal kristus dan dia bisa mengenal kristus dengan baik dan dia mengapain saya begitu ya betul saya gak bisa pak sampai saat ini pun walaupun sudah 455 hari atau 457 hari itu saya masih bapak tau gak bapak tau gak ada pasangan suami istri istrinya sakit sakit parah pak suaminya langsung mikir aku mau kawin lagi aja parah gak itu butan pareng pak aduh istrinya sakit bukannya disayang-sayang ditungguin mau kawin lagi butan pareng pak saya bilang sama dia begini suatu hari kamu struk istrimu sembuh terus istrimu gak mau lagi sama kamu gimana perasaanmu manusia itu banyak yang aduh capek deh gak ngerti hal sederhana saya hanya berpikir lagi satu pak maaf saya tambah kalau Allah sampai menyesal dengan saya maka itu saya takut sekali dengan Tuhan saya gak mau bikin penyesalan Tuhan karena untuk apa saya ada dan saya harus memuji dan menyembah dia dan berterima kasih dengan apa yang dia berikan pak karena seperti yang terjadi yang tadi kita baca itu Allah bisa menyesal dengan pemilihan Raja Saul itu bisa menyesal dan menyesal dengan bangsa Israel yang bangsa pilihannya yang tidak menyembah dia sebenarnya manusia itu dibilang predestination predestination itu bebas memilih pak tapi kadang-kadang disinilah letaknya kita itu bagaimana dengan dia apakah kamu benar-benar benar-benar menyayangiku jadi jadi tadi saya koreksi sedikit ya pak tadi itu bukan predestinasi pak kehendak bebas maksudnya kehendak bebas kalau predestinasi itu seperti takdir pak Tuhan yang menentukan semuanya bukan bukan manusia dikasih kebebasan untuk memilih mau bertobat atau tidak banyak sekali pak orang Kristen kalau kejadian apa-apa suka sekali ini takdirku saya sudah menolak itu dengan mereka dan waktu ada di status-status whatsapp gitu saya bilang Tuhan tidak pernah menciptakan takdir awal sampai sekarang itu belum ada di Alkitab jadi jangan kamu ikut-ikutan seperti orang yang disebelah apalagi ada kecelakaan takdir masa Tuhan menentukan kecelakaan tidak itu penyimpangan setelah jatuh dalam dosa oke terima kasih Pak Otto masukannya Tuhan berkati Tuhan berkati berikutnya selanjutnya Ibu Grace silahkan Ibu saya terharu sekali pelajaran hari ini luar biasa bagus banget pokoknya cuman saya mau coba apa yang saya dapati dan saya alami saya mau coba ini kiranya roh kudus tentunya yang harus memimpin saya jarang bertanya cuman saya senang belajar begini loh Pak saya mau tanya ini tentang manusia kita ya saya melihat dari pelajaran ini bahwa Saul itu telah dipilih Tuhan pada mulanya dia adalah orang yang baik dia santun dan dia rendah hati dengar ya Pak dengar ya jelas dan dia benar-benar diangkat menjadi raja karena dia memiliki predikat yang luar biasa jadi saya melihat keadaan ini saya coba menstimulasir tentang keadaan kita kita ini yang sedang bergulir sedang mempelajari bahwa hidup ini singkat dan kita tidak boleh bermain-main kita harus sungguh untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan ini bicara soal yang menjadi sempurna Pak ini masih dalam sekali saya pikirkan seandainya kita ini manusia bisa saja saling memaafkan saling peduli saling menghormati itu pun kita bisa melakukannya dengan rendah hati tapi kalau apa ya seorang yang tidak bisa menerima lalu bahkan dia belajar sebetulnya dia lebih belajar banyak tentang firman dan dia mengakui bahwa firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri kemudian timbul sesuatu yang namanya apa ya proses kali ya Pak tadi saya Pak Wiknot berkata tentang karakter seseorang karakter seseorang itu tidak bisa dibangun dalam waktu singkat perlu waktu tapi ternyata sejauh dia mengikuti Tuhan dan dia mengikuti firmannya bahkan dia seringkali mengundang hamba-hamba Tuhan senior-senior yang dia kenal saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan karena dunia kita ini jangan sampai kita yang sudah seringkali mendengar firman jangan sampai kita terbawa atau terseret oleh kuasa kegelapan tentunya kita memilih untuk jalan kebenaran orang yang saya layani tiba-tiba ketemu dengan saudara-saudara paling dekat misalnya ya itu orang tua atau adik atau kakak atau anak atau suami ini adalah buat saya sarana sebetulnya cuman mereka ternyata apa ya menolak gitu menolak apakah seperti ini yang dianggap seperti kayak Saul begitu mereka menolak dengan alasan dan alasan lalu mereka tidak mau tidak mau sadar bahwa kita ini sudah di jaman akhir dan kita harus bisa memiliki keputusan untuk berubah dan bertobat tapi mereka ternyata apa ya dibilang semakin hari itu semakin jahat gitu loh nah saya khawatir Pak kita yang mau jadi berkena sampai sempurna saja sudah terseok-seok berat rasanya jalannya cuman mereka ini apa ya sorry kalau saya kepanjangan ya Pak mereka ini kayaknya sengaja menekan menekan dan ditekan mungkin juga lalu inilah pertanyaan saya apakah mereka ini mereka orang-orang ini bisa terseret dengan kuasa kegelapan seperti Saul ini karena dia dia sebetulnya punya motivasi semuanya yang terbaik tentunya tapi di akhir hidupnya ternyata dia tidak memenuhi syarat gitu loh Pak nah saya khawatir apakah orang-orang atau yang sekitar saya yang saya masih layani ini apakah mereka masih bisa berubah atau bertobat gitu oke mengerti saya cukup les banget Pak mengerti saya mesti bilang apa sama mereka Pak ya mengerti jadi begini setiap kita lakukan saja bagian kita kalau itu sudah dilakukan semua yaitu bagian kita sebab kita memang tidak bisa memaksa orang lain gak bisa kita hanya bisa memberikan informasi melakukan impartasi spirit tapi keputusan terakhir tetap ada pada orang itu nah jadi kita lakukan bagian kita saja itu yang bisa kita lakukan sebab yang diberi banyak dituntut banyak kalau orang sulit berubah sulit mau menerima dan sebagainya asal kita sudah lakukan bagian kita itu bukan salah kita tapi banyak orang memang kasian di dunia ini kasian banyak orang tidak tahu bahwa mereka sedang membinasakan dirinya sendiri jangankan soal bicara binasa mereka sedang hidup dalam kesiasiaan nah itu kasian sebenarnya tapi sombong dan sebagainya dan merasa tidak apa-apa nah yang itu sulit itu sulit yang penting itu tadi balik kita lakukan bagian kita selebihnya kita serahkan sama Tuhan saya percaya selama orang belum menutup mata harusnya masih bisa berubah cuma berubahnya seberapa jauh tergantung respon gitu bu ya satu lagi ya pak ya tadi jawabannya saya sudah melakukan bagian saya cuman saya kadang-kadang jadi kayak apa lemah letih lesuh gitu rasanya tapi by the way saya ya itu seperti ya kita masih bisa lewati saya mau bertanya satu lagi ini yang di 1 Samuel 16 ayat 7 pak tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati saya melayani orang saya sebagai worship leader ya pak di gereja lalu saya melihat banyak kebanyakan gitu jemaat ini mereka datang kalau kita kita apa menaikkan pujian lalu kita katakan ayo kita semua bangkit karena kita semua harus menjadi menjadi seseorang yang dilihat Tuhan tidak hanya dilihat oleh manusia bagaimana caranya ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu melihat hati dan tidak melihat parasnya mereka senang sekali rasanya suka banget tapi di lain sisi setelah itu yaitu karakter jahatnya itu karakter pemarah pemberang pemberontak bahkan yaitu suka memfitnah suka menjelekan orang dan sumbongnya itu keluar lagi gitu loh pak bagaimana caranya kita ini melihat keadaan seperti itu apakah kita cuek aja gitu atau kita mau dalam doa begini itu perlu firman itu firman kebenaran jadi Bu Grace bagikan link saya yang judulnya kepribadian ganda sudah pak tapi tetap aja saya lihat saya ingat aduh dua kepribadian aduh saya sampai bilang aduh Tuhan terima kasih ya ternyata saya masih distriknya Tuhan gitu saya takut menyimpang gitu loh pak dan takut juga ya kalau saya mikir saya ini siapa gitu tadi pak Wiknya bilang kita harus kenal diri kita ini siapa dulunya gitu ya betul jangan sombong apalagi kita ini gak ada artinya gitu jadi jadi kalau memang orang gak bisa berubah juga sudah dikasih firman itu tarafnya sudah agak parah itu itu mungkin kalau dalam keadaan biasa namanya autoimmune jadi udah immune terhadap terhadap kebenaran itu bahaya itu kalau dia tahu tapi dia melakukan terus bahaya itu iya pak tapi pak gini pak dia tuh lagi proses lagi proses apa namanya dia lagi berhandeling apa yang namanya berhandeling dia lagi menjalani menjalani sakit jiwa gitu dia terus terang dia sedang ada pengalaman mengalami tekanan jiwa karena dia pengalaman kalau begitu kalau begitu mesti perlahan-lahan sih harus sabar kalau memang tergangguan sedang sedang ada gangguan ya sambil berjalan pelan kasih tahu perlahan-lahan mesti sabar Bu saya menghadapi beberapa orang yang begitu yang gak berubah ini kalau di gereja oke sih amin mengerti-mengerti tapi begitu ada persoalan dikit keluar lagi aslinya saya sabar aja saya bilang sampai kapan saya bilang sampai kapan gak mau begini terus terus gimana gak lulus dong ujiannya namanya kasihan ya pak kasihan tapi saya sabarin aja terus aja gak apa-apa kita dekat terus aja gitu gitu aja asal jangan dia melawan waktu dikasih firman melawan wah yang ini kayak begini gak ada waktu saya kalau memang dia bilang saya itu sakit gitu jawabannya tapi kan gak melawan firman kan kalau gak melawan firman gak apa-apa sih namanya sakit yaudah kita sabarin aja gitu bu ya itu mungkin memang bagian ibu harus sabar gitu ya oke terima kasih pak wiknyol semoga berkati ibu Grace ya oke iya masih empat menanya lagi pak sudah 23 jam kita coba satu persatu dulu coba satu lagi oke ibu Eli silahkan langsung pertanyaannya bu saya pengen tanya satu aja ya soal mengenai itu ya pelajaran yang lalu ya itu Tuhan kan mau jadi raja Israel sedangkan Hakim Samuel yang atur pemerintahan gitu ya tapi kalau ada teman saya yang tanya bagaimana Tuhan itu menjadi raja kalau tidak kelihatan gitu oke baik ini pertanyaan bagus sekali ini ini bagus sekali jadi begini kalau seorang raja di bumi dia bikin undang-undang sendiri peraturan sendiri menurut dia tapi kalau seorang hakim hakim-hakim yang dimaksud hakim di Israel yang pemimpin itu dia selalu tanya Tuhan nah itu bedanya nah makanya Tuhan tidak kelihatan tapi bisa bicara melalui para hakim para nabi nah itu itu yang ideal begitu bukan raja di bumi buat undang-undang sendiri gitu yang ideal langsung Tuhan teokrasi begitu bu meskipun gak kelihatan kan dia bicara dengan para hakim nanti begini ya nanti begini ya nah begitu terus ya ya terima kasih Pak oke Tuhan berkati harus menjawab begitu ya kalau bertanya teman betul oke terima kasih selamat malam berikutnya iya selanjutnya Bapak Pantas atau Ibu Eni silahkan terima kasih Pak atas waktunya saya yang bertanya Pak ya silahkan pertanyaan saya gini loh Pak setelah mengikuti Raja Saul lalu sampai Raja Saul membuat kesalahan dan Tuhan menghukum Saul untuk undur dari roh Allah undur dari Saul nah pertanyaan saya adalah kenapa saat roh Allah undur dari Saul tapi Saul masih diizinkan sebagai Raja Israel ya Pak sampai Saul mesti diganggu oleh roh-roh jahat gitu loh Pak ya ya sebenarnya semua ada waktunya Pak jadi bukan dipecat mendadak gitu gak ada pemecatan Pak hari itu memang gak ada pemecatan sebab kalau diganti mendadak itu kan kan ini Raja pertama Pak gak pernah ada mekanismenya sebelumnya jadi dibiarkan saja sama Tuhan cuma Tuhan tidak dukung lagi sebagai Raja nah tapi sementara itu rupanya Saul nanti makin menjadi-jadi di pertemuan mendatang tuh sampai mau bunuh Daud dan sebagainya maksud saya gini loh Pak mungkin tidak kalau saat proses Saul masih jadi Raja lalu dia bertobat dan ikut tuh kembali kepada Tuhan lalu diurapi Tuhan lagi mungkin tidak Pak kita gak bicara kemungkinan Pak kita bicaranya faktanya Saul tidak pernah bertobat dan makin lama makin parah makin jahat makin mau bunuh Daud karena iri dan sebagainya nanti gitu jadi kalau saya percaya bahwa setiap pertobatan Tuhan pasti terima ini masalahnya adalah tidak pernah bertobat pasti itu sama dengan Fir'aun yang mengeraskan hati kita gak bisa berendah-endah nanti kalau Fir'aun tiba-tiba jadi baik oh gak bisa oh buktinya mengeraskan hati dihukum Tuhan karena gini loh Pak pada saat Tuhan undur dari Saul tapi Saul tetap masih bercokol sebagai raja walaupun Daud sudah-sudah ditunjuk ya Pak sampai Tuhan mau ngalah Daud tidak boleh berdiri dulu sebagai raja setelah setelah mengalahkan Goliath Filistin baru dia boleh jadi raja itu loh Pak pertanyaan saya Pak jadi memang keputusannya sudah final dari Tuhan bahwa Tuhan tidak dukung Saul menjadi raja tapi statusnya tetap raja karena tidak ada mekanisme untuk membubarkan kan nanti akan bubar sendiri ketika Saul mati maksud saya kenapa gak dimustahin aja Saul ya Pak kalaupun dibinasakan itu ada ada mekanismenya Pak gak langsung mati nah mungkin itu mekanismenya Saul menjadi makin jahat karena dia udah gak bisa balik dia makin jahat pasti seperti Judas udah gak balik seperti Anania Safira dibuat mati langsung iya Pak maksud saya begitu Pak iya jadi hukuman itu tidak harus mati langsung Pak macam-macam ada yang melalui proses baru mati oh iya Pak baik Pak terima kasih ya Pak terima kasih Pak saya rasa satu lagi aja ya jamnya sudah lewat satu lagi iya ibu Eni silahkan Bu ibu Eni silahkan oke malam Pak Wigno malam iya wah ini kali pertama nih Pak saya bertanya Pak ya Pak ini kebetulan menyambung tadi penjelasan yang Bapak sampaikan ke Pak Pantas tadi Pak ya yang ini mungkin pertanyaan saya agak aneh Pak ya tapi karena penasaran harus saya sampaikan nih Pak ya di perjanjian lama Tuhan kita tuh kan cukup tegas gitu tegas ya Pak ya jadi kalau salah kayak Adam salah langsung dibuang gitu kan Pak ya dan yang lainnya juga seperti itu yang saya bingung Pak kalau iblis atau setan itu udah jelas-jelas gak akan pernah bertobat gitu loh Pak koknya bisa gitu loh Pak contohnya waktu di apa di Taman Firdaus kok dia ada ya kan yang mengganggu hawa itu terus yang tadi Bapak cerita Ayub kok bisa-bisanya iblis itu bisa ada di sorga gitu loh Pak apa apa yang menyebabkan orang udah jelas-jelas namanya iblis setan kok bisa ada ya disana ya Pak ya sebentar oke jelas ini saya kayak ujian skripsi aja nih berat-berat pertanyaannya oke gini Bu begini ketika setan memberontak di sorga ia dibuang ke bumi tidak dibinasakan langsung oleh Tuhan mengapa ada maksud lain Tuhan berubahnya Tuhan menciptakan makhluk lain yaitu manusia yang diharapkan menjadi contoh anak Allah itu begini loh harusnya oke contoh bukan kayak kau iblis gitu kira-kira gitu makanya iblis ditaruh di pohon yang di tengah-tengah Eden supaya apa supaya bentrok sama sih manusia sengaja diadu taruhnya di tengah loh pohon itu jadi maksudnya supaya langsung diadu nah tapi Tuhan sudah kasih tau ke Adam jangan kau makan nanti kau mau mati Tuhan udah tau nanti diadu ini ternyata manusia kalah manusia kalah bersambung kenapa? karena manusia kalah ini bukan rusak seperti iblis kalau iblis kan dia rusak karena idenya sendiri aku mau menyamai yang maha tinggi itu udah gak terampuni udah rusak rohnya kalau manusia kan masih bisa diperbaiki makanya ada janji mesias nah sementara itu iblis masih di bumi dan roh-roh jahat kan terbuang dari surga tadinya Lucifer dan sepertiga malaikat di surga roh-roh jahat banyak iblis atau setan cuma satu di bumi kenapa dia masih bisa ke surga? nah itu kok bisa mulai batik Pak? ya jadi di di perjanjian lama itu belum ada vonis darah Yesus belum tercurah jadi dia masih bisa ke surga surga itu jangan diartikan begini suatu tempat dimana Allah Bapak ada Tuhan Yesus ada di sana cuma ruangan gitu bukan surga itu luas sekali pasti yang surga yang dimaksud bukan tahta Allah Bapak bukan surga itu ya bagian surga yang mana kita gak tahu seperti kalau kita ngomong jaga raya jaga raya itu tak terbatas jaga raya yang mana gitu jadi surga itu sebenarnya jaga raya samain teks aslinya tak terbatas jadi surganya manusia itu tak terbatas seharusnya tapi jatuh dalam dosa ya bumi pun jadi neraka nanti jadi kenapa masih bisa disurga? karena darah Yesus belum tercurah bahkan di perjanjian lama tidak ada satu orang pun yang bisa mengusir setan gak ada Daud hanya main kecapi setan mundur sebentar balik lagi nanti di sesi mendatang ya Saul bahkan mau nombak Daud Daud lari main kecapi udah gak mempan wari Daud gak ada yang bisa mengusir setan tapi zaman perjanjian baru dalam nama Yesus setan lari itu udah udah menang Tuhan Yesus dikayu salim jadi kalau setelah Yesus datang Pak saat ini gak ada cerita dong setan bisa jalan-jalan gak ada gak ada gak ada bahkan hades ala maut sudah diambil semua orang suci ke Firdaus sudah gak ada orang suci zaman dulu perjanjian lama orang suci masuk ke hades semua karena belum Tuhan Yesus belum mati di Kesalit semua didakwa masuk ke sana kecuali 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 Elia kecuali Musa Musa ini kasus khusus gak ketahuan sebabnya Pak ketahuan sih Musa ini kan istimewa dianggap sebagai guru bangsa Israel jadi dianggap nabi besar nah dia diistimewakan oleh Tuhan dia mati tetapi tidak ke alam maut artinya apa dia muncul bersama Elia Elia gak mati juga kan artinya ya dibangkitkan Tuhan pasti logisnya begitu cuman gak diceritakan gak diceritakan gak ditulis tapi gak ada penjelasan lain oke clear Pak thank you Pak Wignyo oke Tuhan Berkati sementara cukup ya saudara Bapak Ibu nanti pertanyaannya untuk rambut depan saja oke Ripka selesai ya iya Pak oke baik baik Bapak Ibu saudara sekalian terima kasih untuk saudari Ripka yang sudah menjadi co-host juga kita semuanya yang bisa belajar bersama kita diberkati sekali malam ini termasuk saya juga diberkati lewat pertanyaan-pertanyaan ini mari kita tundukkan kepala mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih kalau malam ini kami memperoleh kebenaran yang sangat berarti kiranya hidup kami diubahkan karenanya Tuhan Berkati semua yang hadir yang mendengarkan saat ini maupun yang nanti mendengarkan di Youtube Tuhan Berkati channel gerejamu di tempat ini Tuhan Berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu Tuhan Berkati kami semua dengan kesehatan umur panjang agar kami boleh belajar menyempurnakan diri sampai kesudahan kami masing-masing terima kasih Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Amin Selamat menikmati